Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org sekarang saya sudah mempunyai fungsi semacam ini dan jika kita mainkan kita sudah mempunyai semacam ini dan oke, jika saya reload lagi dan saya klik ini lalu klik, saya sudah mendapat selamat Anda menang seperti itu, dan sekarang saya akan memberikan fungsi acak pada awal halaman diambil oke, saya langsung menuju ke javascript di paling bawah, saya memberikan beberapa coding dan disini saya memberikan fungsi function dan acak oke, semacam itu dan disini saya memberikan beberapa variable saya memberikan variable b, t, n angka mungkin semacam itu dan sama dengan new array oke, dan saya memberikan part lagi jumlahnya button dan mungkin jumlah b, oke jumlah tombol dan saya disini memberikan 9 oke dan disini saya memberikan variable lagi btn index saya memberikan new array juga seperti itu dan disini var lagi dan btn isinya value sama dengan new array juga lalu di bawahnya saya memberikan variable lagi dan bival oke dan disini saya memberikan var acak ajk mungkin semacam itu dan selanjutnya disini saya memberikan fungsi for oke saya memberikan for lalu kurung buka kurung tutup dan tanda semacam ini lalu disini saya memberikan i sama dengan satu titik koma dan i lebih kecil sama dengan jum b jumlah button jum b lalu titik koma lagi dan i plus oke semacam itu lalu di bawahnya sini saya memberikan nama variable btn a dan saya memberikan i lalu sama dengan dan dokumen dokumen dot get element by id dan disini saya memberikan dalam kurung saya memberikan angka lalu plus i dan disini sama dengan value oke seperti itu dan disini saya memberikan btn i btn i besar dan i sama dengan i oke seperti itu dan setelah for yang satu saya memberikan enter disini dan saya memberikan for lagi for dan sekarang saya memberikan for saya memberikan variable baru mungkin j dan in dan saya memberikan di btn i btn i oke seperti itu lalu saya memberikan fungsi acak variable acak ajk sama dengan saya memberikan mat titik floor lalu kurung buka kurung tutup dan disini saya memberikan mat dot random random oke seperti itu kurung buka kurung tutup dan saya kalikan dengan jumlah tombol dan jum b dan saya memberikan kurung tutup lagi lalu di awal dimet kurung buka lalu saya memberikan tambah 1 oke seperti itu dan disini saya memberikan dv sama dengan btn i lalu i oke seperti ini oke bukan i tapi j maaf lalu di bawahnya btn i sama dan di dalamnya j sama dengan btn i dan di dalamnya ajk titik koma dan disini saya memberikan btn i lalu ajk dan sama dengan bv bpv saya memberikan for ini saya copy dan saya memberikan di setelah for yang ini paste dan saya mengganti ini saya mengganti dengan btn p dan i lalu sama dengan dtn a dna kurung buka kurung tutup semacam ini titik koma dan disini adalah dtn i i penutup oke seperti ini dan saya meng-copy lagi disini copy lalu paste dan disini sama lalu dan disini saya memberikan dokumen dot get elemen by id dan disini saya memberikan angka lalu plus satu dot value dan sama dengan saya memberikan btn v besar dan i oke semacam itu dan di terakhir saya memberikan fungsi acaknya dan saya menuliskan acak kurung buka kurung tutup titik koma dan sekarang jika anda perhatikan saya sudah mempunyai acak jika oke disini i oke saya sudah mempunyai acak semua dan sekarang saya menambahkan tombol acak disini mungkin saya memakai input input dan type sama dengan lalu button dan value sama dengan acak oke acak angka dan disini saya memberikan on klik dan di on klik sama dengan acak gunung buka gunung tutup dan sekarang jika saya mengklik acak saya akan bisa mengajak dan anda bisa siap bermain setelah anda yakin bahwa oh ini mudah kayaknya oke mungkin saya akan bermain seperti itu dan setelah urut maka anda akan menang oke mungkin sekian tutorial pembuatan urutan angka dan anda bisa mencoba-coba lagi dengan fungsi javascript yang lain dan semakin banyak anda mencoba semakin anda memahami javascript oke jika anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe atau berlangganan di youtube atau kunjungi asastudio.rg karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi disana sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati